Hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu cara pasang solar panel di atap genteng ya atau di atas genteng dan bagaimana supaya lumayan rapi dan tidak bocor yang utama genteng tidak bocor tidak mengganggu yaitu seperti ini ya ya jadi kalau dilihat secara dekat bracketnya masuk ke dalam genteng jadi tidak ada kebocorannya jadi tampaknya seperti ini jika dilihat dari atas oke lebih jelasnya kita akan buka gentengnya ya seperti apa cara memasang di dalam balok kayu di dalam gentengnya oke langsung kita buka bracketnya ya untuk genteng atasnya kita buka supaya bisa mengetahui cara pasangnya jadi kita akan buka langsung jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua oke jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu cara pasang solar panel di atap genteng ya atau di atas genteng dan bagaimana supaya lumayan rapi dan tidak bocor yang utama genteng tidak bocor tidak mengganggu oke jadi cara pemasangannya di atas genteng ya dengan menggunakan baja ringan jadi memakai baja ringan untuk biaya lebih murah dan kekuatan juga lumayan bagus karena kalau kita beli bracket khusus untuk solar panel biaya lumayan mahal ya jadi ini yang sudah terpasang ya yang sudah terpasang memakai baja ringan ya itu seperti ini dan nanti saya akan jelaskan bagaimana cara pemasangan dengan baja ringan yaitu bracketnya seperti apa dan cara masang bracketnya bagaimana oke jadi seperti ini yang sudah terpasang ya dan lumayan rapi dan kuat ya jadi ada satu batang sudah terpasang ya yaitu baja ringan seperti ini nah ini dua baja ringan masih belum terpasang karena masih menunggu ya menunggu solar panel panjang lebarnya kita belum mengetahui jadi baru bisa dipasang satu baja ringan seperti ini oke simak terus kita akan lanjut cara memasang bracketnya baja ringan ini supaya kuat bagaimana dan tidak bocor gentengnya oke disini sudah ada satu ya yaitu baja ringan disini sudah terpasang dan cara pemasangan ke bracketnya bagaimana jadi cara pemasangannya seperti ini nah ini ada bracket adanya di bawah genteng ya jadi ini cukup kuat ya kita memakai panjang satu batang baja ringan memakai tiga bracket pinggir kiri dan pinggir kanan dan tengah atau mau lebih kuat lagi ditambah dua lagi jadi lima bracket ya nah ini saya pasang tiga bracket sudah kuat ya itu seperti ini ya ya jadi kalau dilihat ya jadi kalau dilihat secara dekat bracketnya masuk ke dalam genteng jadi tidak ada kebocorannya nah jadi tampaknya seperti ini jika dilihat jika dilihat dari atas oke lebih jelasnya kita akan buka gentengnya ya seperti apa cara memasang di dalam balok kayu di dalam gentengnya oke langsung kita buka bracketnya ya untuk genteng atasnya kita buka supaya bisa mengetahui cara pasangnya jadi kita akan buka langsung seperti apa dan cara pasangnya seperti bagaimana ya jadi satu genteng saja dibuka sudah terlihat ya jadi seperti ini cara masang bracketnya ya jadi bracket masuk ke balok atau kaso ya masuk ke balok untuk genteng tersebut dan langsung kita kasih baut yaitu baut lancip untuk menahan bracket tersebut nah jadi seperti ini ya tampaknya lewat depan seperti ini jadi dibaut ke bajaringan dan ke bracket dibaut lagi ke dia punya kaso di dalam genteng nah ini kalau kita goyang-goyang tidak bisa ya karena lumayan tebal platnya dan lumayan kuat jadi seperti ini dan batangnya satu batang bajaringan dipasang sebanyak tiga buah nah yang sekarang saya pasang tiga buah jadi ada di tengah satu pinggir kiri dan pinggir kanan seperti ini sehingga cukup kuat menahan beban solar panel dan jika hujan atau angin kencang panel surya kita aman tidak akan goyang atau tidak akan terbang ya jadi solar panel yang ini ya contohnya sudah terpasang satu tahun lebih dan hujan sudah sering hujan angin ternyata kuat jadi dengan bajaringan ini lumayan simpel dan praktis nah ini saya pasang sendiri ya tanpa memakai tukang jadi kita bisa memasang sendiri hanya peralatannya bor yang paling penting tanpa teknisi jadi biaya yang kita perlukan murah karena pemasangan sendiri dan tanpa teknisi jadi contoh hasilnya ini sudah setahun lebih awet dan kuat tidak ada goncangan atau terbang atau goyang jika hujan besar atau terkena angin atau hujan masih tetap stabil ya jadi cara pasang dengan bajaringannya ya ini sengaja saya berdiri dia punya bajaringan dan supaya mengikatnya lebih banyak dapat tiga baut lancip ya ke bajaringan sehingga kuat jadi seperti ini ya cara pasangnya semoga bermanfaat jika ada yang mau pasang atau eksperimen memasang sendiri tanpa teknisi jadi seperti ini cara pasangnya dan bajaringan ini ya saya beli satunya Rp.85.000 ya dengan panjang ada sekitar 4 atau 6 meter ya jadi seperti ini dan saya tanya harga antara Rp.75.000 sampai Rp.110.000 jadi bajaringan ini harganya variasi tergantung ketebalan dari bajaringan ini sendiri jadi semakin tebal milimeternya semakin harganya semakin tinggi nah ini satu batang saya beli Rp.85.000 jadi baru satu batang saya cantelkan di genteng dan menunggu solar panel berikutnya jika sudah datang solar panel maka bisa dipasang satu lagi di bawahnya untuk menyetting ketinggian atau lebarnya solar panel ya jadi demikian sobat-sobat sharing dan berbaginya cara memasang solar panel di atap genteng memakai bajaringan semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua terima kasih